Antartika Antartika adalah sebuah benua di kutub selatan bumi yang hampir keseluruhan wilayahnya ditutupi oleh es. Suhu di benua Antartika sangatlah rendah, sehingga tidak ada tumbuhan yang dapat hidup di sana. Tercatat, suhu terendah Antartika pernah mencapai minus 89,2 derajat Celcius, tepatnya di Stasiun Vostok tahun 1983. Dikelilingi oleh samudera Pasifik, Atlantik dan Hindia, Antartika merupakan rumah bagi kawanan pinguin, singa laut, dan juga anjing laut. Luas wilayah Antartika mencapai 14 juta kilometer persegi di mana 99 persen wilayahnya ditutupi oleh es, dan hanya 1 persen saja yang bebas dari es secara permanen. Tidak hanya itu, sebanyak 60-90 persen air tawar di bumi terkunci dalam lapisan es Antartika. Lapisan es Antartika adalah yang terbesar di bumi, serta keberadaannya memiliki peran penting dalam mengatur iklim di bumi. Jika es-es tersebut mencair, diperkirakan permukaan laut global akan naik setinggi 60 meter. Ketebalan es di Antartika mencapai 3 kilometer bahkan lebih. Es tersebut perlahan terdorong ke pantai yang kemudian patah sehingga menjadi pecahan gunung es di lautan Antartika. Di benua ini juga terdapat pegunungan raksasa yang bernama Transantartika, yang memanjang hampir 5.000 kilometer. Pegunungan ini yang membagi wilayah Antartika menjadi wilayah timur dan wilayah barat. Walaupun benua ini terpencil dan memiliki suhu yang sangat dingin, banyak dari pelaku wisata mengadakan perjalanan bagi wisatawan yang ingin melihat lebih dekat benua abu-abu tersebut. Wisata di Antartika biasanya diselenggarakan melalui pelayaran laut, dan kapal pesiar adalah salah satu kapal yang menuju Antartika. Dengan dipenuhi pecahan-pecahan gunung es, kapal tersebut harus berada di jarak yang aman, sehingga jika ingin menuju daratan, maka mereka harus menggunakan perahu-perahu kecil. Saat ini, Antartika menjadi wilayah yang tidak termasuk ke dalam wilayah negara manapun di dunia. Benua ini hanya didedikasikan untuk kegiatan penelitian dan perdamaian yang telah disepakati oleh 48 negara. Para peneliti tersebut telah berada di stasiun-stasiun penelitian masing-masing negara selama beberapa tahun. Mereka dapat menyaksikan fenomena unik yang disebut Midnight Sun, di mana matahari bersinar selama 24 jam setiap hari. Selain itu, di tempat ini juga mengalami fenomena matahari terbit dan terbenam, hanya sekali dalam setahun. Suhu yang terlalu dingin membuat tidak adanya tumbuhan yang dapat hidup di benua Antartika. Sedangkan untuk hewan, terdapat pinguin, singa laut, dan anjing laut. Habitat asli pinguin memang berada di kutub selatan. Jenis burung yang satu ini meskipun tidak bisa terbang tapi memiliki kemampuan menyelam yang hebat. Selain itu, pinguin juga memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa di tengah di dinginnya kutub selatan. Ketika polusi merebak di mana-mana, benua Antartika berperan penting dalam menjaga kestabilan iklim dunia. Iklim dingin yang dimiliki oleh benua Antartika tidak akan menyebarkan polusi, melainkan akan memelihara bumi agar tetap dingin. Di bawah timbunan es dan salju yang tebal di Antartika telah ditemukan timbunan emas, biji besi, dan logam mulia lainnya yang sangat berharga. Banyak negara yang ingin melakukan penambangan di Antartika. Namun tentu saja tindakan tersebut mendapat kecaman dari para pecinta alam dunia. Mereka berargumen bahwa Antartika harus bebas dari segala bentuk eksploitasi alam. Hal ini juga terjadi pada masa perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet yang memunculkan kekhawatiran bahwa Antartika akan digunakan sebagai pangkalan militer. Sebagai hasilnya, muncullah perjanjian Antartika yang menjamin bahwa benua tersebut hanya digunakan untuk tujuan yang aman. Terima kasih telah menonton!